Saya minta kepada Ustaz-Ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa Ya shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam badan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimayan Yashin, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu tanggapan atau yang merupakan komentar ya dari seorang Ustaz sendiri di mana dia menanggapi kejadian di beberapa waktu yang lalu di mana ada ledakan di Polsek Astana Anyar Bandung ya dan kemudian di dalam tanggapannya itu dia menyebutkan salah satu nama ulama atau nama Ustaz di mana dia memohon agar berhenti untuk fatwa-fatwa yang mendorong atau mengarah kepada kekerasan. Nah jadi teman-teman sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jangan katakan bom bunuh diri, ini dikritik ulama Mesir, jangan katakan harakah intihariah, tapi katakan harakah istishadiah, harakah intihariah gerakan bunuh diri. Itu Pers Maret yang mengatakan, yang betul adalah harakah istishadiah gerakan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung Saya minta kepada Ustaz-Ustaz seperti Abdul Somad Tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain Seperti fatwa dia tentang jihad istishadiah Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu Anda kalau memang betul-betul menjadi ustaz, ajarkan kesejukan kepada umat Jangan giri umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme Apapun ajaran Anda, apapun taksir yang Anda pegang Tolong jangan giri kami kepada arak kebencian cacimaki kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal Karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri Kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas Legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi itu dia videonya teman-teman ya Singkat saja tanggapan Ustadz ini terhadap kejadian itu Dan dia menyebut nama Ustadz Abdul Somad di dalam komentarnya atau tanggapannya Dan dia memohon agar jangan membuat fatwa lagi Yang dimana itu mengarah kepada kekerasan apapun tafsirannya Kata Ustadz ini Nah karena memang beberapa waktu yang lalu teman-teman Saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya semua agama itu Itu mengajarkan hal-hal yang baik Nah jadi kalau kemudian nanti ada salah satu oknum Yang melakukan kekerasan atas nama agama Maka yang salah adalah oknumnya Biasa kita katakan oknum ya Nah yang salah oknumnya Kenapa salah? Karena salah tafsirannya Karena saya lihat di beberapa berita teman-teman Di plat motor pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung itu Dia menempelkan ayat kitab sucinya di sana Nah dengan itu dia berani meledakkan diri teman-teman ya Dia bisa menyerang apahat penegah hukum Apalagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia Nah kenapa bisa terjadi itu? Kenapa bisa mereka berani melakukan itu? Karena mereka sudah mendapatkan doktrin-doktrin dari guru-guru mereka Yang mengajarkan untuk bercihat Karena mereka beranggapan atau mereka berharap Kalau mereka sudah melakukan penyerangan itu Kekerasan itu bahkan menghalalkan darah orang Mereka akan mendapatkan pahala yang besar Mereka akan masuk surga Itu menurut pemahaman mereka Nah sampai mereka bisa menempelkan ayat-ayat Tetap suci mereka di sana Nah dengan beraninya mereka bisa meledakkan diri teman-teman Bayangkan Nah benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ini tadi Dan saya lihat dia adalah orang yang sangat cinta dengan toleransi Cinta dengan persatuan dan benci dengan kekerasan Nah itulah yang dia sampaikan kepada para ulama Para pendakwah, para ustadz yang suka memecah belah kesatuan bangsa ini Dengan isi-isi ceramah mereka Bagaimana mereka bisa melahirkan satu kebencian Terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka Nah jadi seharusnya pencerahma itu, penghobah itu, pendakwah itu Harusnya mengajarkan kepada umatnya, kepada jemaahnya Bagaimana dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh kitab sucinya Nah jadi itu harus dilandaskan dengan pemahaman yang benar terhadap kitab sucinya Jangan sampai salah menafsirkan ayat Nah ketika nanti salah menafsirkan ayat teman-teman Tidak melihat konteksnya Apakah ayat tersebut masih relevan untuk dilakukan atau tidak Nah kalau tidak memahami itu Kalau salah mengerti itu, salah memahami, keliru memahami ayat-ayat itu Maka tindakannya pun pasti keliru Bisa-bisa mengarah kepada kekerasan dan terorisme Seperti yang terjadi ini Nah jadi kita tahu bahwa tidak semua ya Tidak semua saudara kita muslim memahami Seperti apa yang dipahami oleh para radikalisme ini Kebanyakan saudara kita muslim cinta tanah air ini Cinta toleransi Nah itulah sebabnya ustaz ini memberikan peringatan kepada para pendakwah Para penceramah Kepada para ustaz Supaya mereka itu berceramah Dengan memberikan kesejukan ajaran-ajaran yang mendatangkan kedamaian antarumat beragama Agama itu mengajarkan kita bagaimana kita melakukan hal yang baik Yang bukan hanya kepada saudara seiman kita saja Tetapi kita juga melakukan kebaikan Kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita Dan saya percaya bahwa pahalanya itu lebih besar Nah itu memang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Bagaimana kita harus mencintai kedamaian itu Bahkan kalau ada orang yang membenci kita pun Kita harus berdoa kepada mereka Musuh-musuh kita kita doakan Yang menganiaya kita kita doakan Jangan balas Kejahatan itu dengan kejahatan Melainkan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan Itu cukup luar biasa Dan saya pikir semua agama juga sebenarnya mengajarkan hal yang demikian Bagaimana mereka harus berbuat baik Mengasihi sesama Hanya saja karena ini tadi Salah memahami ayat-ayat itu Ada segelintir-segelintir ayat yang mereka pegang Yang merupakan itu Ayat-ayat yang mengarah kepada Satu tindakan yang keras Teman-teman Nah Jadi tidak melihat konteksnya Di Alkitab juga Ada cerita tentang peperangan teman-teman Dimana Allah juga pernah memerintahkan Israel Melenyapkan bangsa-bangsa lain Karena bangsa-bangsa lain itu Menyembah berhala Tidak menyembah Allahnya Israel Nah Seperti Israel melenyapkan Bangsa Amalek Dari orang tua sampai anak-anak Bahkan hewannya pun Binatang peliharaan harus dibinasakan semua Pertanyaannya apakah Cerita tersebut Atau ayat-ayat tersebut Masih relevan untuk dilakukan oleh orang Kristen Tentu saja tidak Karena konteksnya itu Itu Peperangan yang terjadi Di masa lampau Yang tidak bisa dilakukan sekarang Nah karena memang pada zaman itu Bagi orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan Maka Tuhan membinasakan mereka Demikian juga bangsa Israel Apabila mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan Maka Israel diserahkan ke tangan Bangsa-bangsa lain Supaya mereka ditawan Bahkan sampai dibuang ke Babel Nah bahkan berapa ribu orang Bangsa Israel Meninggal Mati Karena peperangan Kenapa terjadi peperangan Karena itu merupakan konsekuensi dari dosa-dosa Atau dari kejahatan manusia Nah setelah Yesus datang Dia mendatangkan kedamaian Itulah sebabnya kita dikatakan sebagai Orang-orang yang hidup Di bawah zaman kasih karunia Dimana kita hidup di dalam kasih Damai, sejahtera, suka cita Kita bisa mengasihi sesama manusia Karena apa yang kita lakukan Itu adalah buah dari apa yang kita yakini Apa yang kita imani Itu buah dari ajaran kita Nah Tetapi harus didasarkan Dengan pemahaman yang benar Terhadap ayat-ayat kitab suci itu Makanya sekali lagi saya katakan Kalau salah pemahaman kita terhadap ayat tersebut Maka tindakan kita pun akan salah Nah jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya Mari kita menjaga kesatuan kita Sebagai bangsa Indonesia Kita berada dalam satu wadah Kita ibaratnya berada dalam satu rumah Mari kita jaga kebersamaan itu Sekalipun kita berbeda-beda Keyakinan Justru itu yang membuat Indonesia itu indah teman-teman ya Jadi kita bisa menikmati kedamaian itu Sama seperti di dalam rumah tangga Di dalam keluarga ketika seorang ibu memasak Dengan menu yang berbeda-beda Nah Maka ketika disajikan kepada anggota keluarganya menu yang berbeda-beda itu Tergantung selera yang Mau dimakan di mana Yang A atau B Nah tidak ada keributan Sekali lagi mari kita jaga kedamaian Di negara kita jangan sampai terhasut Dengan cerama-cerama oknum-oknum ustadz Bahkan mereka yang suka memprovokasi umat Mari kita jangan terhasut Kita tetap jaga persaudaraan kita Demikian yang saya sampaikan teman-teman Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya